selamat menikmati berbagi pengalaman karena di teman-teman di luar sana banyak yang pertanya-tanya ya yang pertanya-tanya kenapa apa salah satu penyebab gula arennya gula merahnya selalu encer atau selalu asam ya teman-teman ini adalah salah satu ya teman-teman salah satu penyebabnya adalah terdapat pada wadahnya ya teman-teman ini penampungannya teman-teman boleh dilihat di dalamnya di dalamnya ini sudah banyak putih-putihnya ya teman-teman ini wadah seperti jerkin atau apa saja yang dipakai ya dia kalau hanya dicuci memakai air panas atau air nirah ada teman-teman bilang pakai air panas atau air nirah dia tidak akan 100% akan bagus ya atau akan 100% bagus karena lendir yang melekat di dalamnya ini tidak akan keluar teman-teman lendir seperti ini ya teman-teman ini yang terdapat pada di dalam jerkin ya teman-teman itu bawah putih di dalam ini biar diaduk pakai air panas biar diaduk pakai air nirah yang mendidih ini tidak akan keluar ya teman-teman jadi salah satu cara yang akan supaya bisa menghilangkan seperti lendir di dalam wadah itu dalam jerkin pertama-tama kita menyediakan semua teman-teman pasti tahu ini apa ya ini adalah salah satu ijuk ya teman-teman ini ijuk saksikan ya teman-teman saya akan bersihkan kita isi air ya teman-teman kita aduk dulu ini lendirnya ya yang melekat di dalam ini teman-teman ini kalau hanya ini penyebab salah satu penyebab ya teman-teman salah satu penyebab terjadinya air nirah kita selalu asam selalu tidak mengeras selalu mencair hanya karena itu ada juga teman-teman memang benar kita pakai air panas atau air nirah yang mendidih kita aduk tapi dia tidak akan 100% tapi kalau seperti ini kita simpan air terus ini ijuk kita sediakan ini kalau ini kalau keadaan di kebun ini ya teman-teman tapi kalau seperti di rumah di perumahan banyak kain banyak yang lain-lain lah tapi kalau di tempat seperti ini ini kan di perkebunan salah satu yang bisa dipakai gunakan untuk membesikan wadah yaitu ijuk jadi lendir-lendir yang melekat di dalamnya ini semua keluar teman-teman ini juga satu kalau hanya dipakai hanya memakai apa namanya air panas dia akan tidak akan keluar tapi kalau kita masukkan ijuk seperti ini terus kita gosok ke dalamnya semuanya tahinya akan keluar teman-teman seperti ini dia akan bersih total ya teman-teman gue semua tahu ya ini apa namanya ini ijuk ya teman-teman begitu saja hanya begitu saja ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat pengalaman dari saya ya teman-teman mungkin hanya itu dulu salam satu tangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh